Pemerintah secara resmi membuka tahapan seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Masyarakat yang berminat bisa segera mempersiapkan diri dan kelengkapan administrasi. Yang lebih penting, calon peserta diharapkan tidak mempercayai calon yang menjanjikan perlulusan. 30 Juni 2021, pemerintah mulai membuka tahapan seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bagi warga yang bercita-cita menjadi abdi negara, sudah saatnya untuk mempersiapkan diri. Pendaptaran mulai dibuka selama 3 minggu ke depan yaitu sampai dengan tanggal 21 Juli mendatang. Pendaptaran CPNS hanya dilakukan melalui satu pintu yaitu dengan mengakses sistem seleksi calon ASN di halaman web sscasn.bkn.go.id. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pengadaan dan Data, BKPSDM Kota Tasikmalaya, Dimas Iskandar menunturkan, para calon peserta diharapkan tidak mempercayai adanya calon yang menjanjikan kelulusan karena sepenuhnya seleksi CPNS dilakukan secara terbuka. Berikutnya tetap rekan-rekan ini tidak perlu mempercayai pada pihak-pihak yang akan memberikan peluang yang bisa membantu meluluskan di tes CPNS ataupun ketiga K pendidik ataupun tenaga kesehatan. Jadi silahkanlah rekan-rekan percaya diri pada kemampuan yang dimiliki oleh rekan-rekan sendiri karena pelaksanaan ini juga sangat terbuka, sangat transparan, jadi nilai hasil rekan-rekan yang mengikuti pelaksanaan seleksi ini akan bisa dilihat secara langsung di monitor yang akan disiapkan oleh panitia seleksi. Mungkin itu yang terima kasih. Sebelum sah dan lolos menjadi PNS, calon peserta wajib melaksanakan berbagai tahapan seleksi seperti tahapan seleksi administrasi, SKD dan SKB, seleksi kompetensi PPP Kanon Guru. Para calon pelamar diharapkan mempersiapkan diri tak hanya pengetahuan dan skill, namun juga kesehatan.